Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa menggelar rapat peripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Minahasa APBD tahun anggaran 2019 pada hari Rabu 21 November 2018 di ruang sidang DPRD Kabupaten Minahasa Dipipin Ketua DPRD James Raung, rapat peripurna ini dihadiri Bupati Minahasa Insinyur Royko Octavian Roring MSI Wakil Bupati Minahasa Robi Dundukambe SSI Sekda Kabupaten Minahasa Jeffrey Kurengkeng Asisten Pemerintahan dan Kesera Denny Mangala Asisten Administrasi Umum Heti Rumagid Anggota DPRD Mewakili Kapolres Minahasa Kasat Bin Mas AKP Ambo Tuwo Mewakili Dandim 1302 Pasiof Letu J7 Serta Jejaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Dalam sambutannya Bupati Ror menyampaikan APBD tahun 2019 Dibebani oleh alokasi anggaran yang bertujuan Untuk membantu kesejahteraan masyarakat Sehingga Pemkap Minahasa telah mengalokasikan Untuk dana duka sebesar Rp11.200.000.000 Untuk BPJS Kesehatan gratis sebesar Rp35.895.000.000 Serta bantuan seragam untuk para siswa sebesar Rp7.200.000.000 Bupati juga menyampaikan secara singkat substansi materi RAPBD tahun 2019 Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Komponen pendapatan daerah ini merupakan target pendapatan Didasarkan pada potensi yang direncanakan pemasukan tahun anggaran 2019 Maka keseluruhan pendapatan dalam RAPBD tahun 2019 berjumlah Rp1.333.201.000.000 Dengan demikian secara keseluruhan terlihat bahwa dari sisi pendapatan RAPBD tahun 2019 Mengalami peningkatan sebesar Rp56.441.000.000 Dengan pendapatan dalam RAPBD tahun 2018 sebesar Rp1.276.760.000.000 Secara keseluruhan terlihat bahwa dari sisi pendapatan Untuk RAPBD tahun 2019 berjumlah Rp1.333.201.918.509 Mengalami peningkatan sebesar Rp50.441.441.413.030 Dibandingkan dengan pendapatan dalam RAPBD Perubahan tahun 2019 berjumlah Rp1.276.790.559.479.000 Pelanjang daerah diperintahkan untuk mendekati pelaksanaan lulusan pemerintah yang terkira dari lulusan wajib dan lulusan kiri Pelanjang dalam penyelenggaran lulusan wajib diperuntukkan bagi pengimunan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan fraksi Dimana seluruh fraksi menerima renperda APBD 2019 untuk dibahas lebih lanjut Dari Tondano Minasa, Tim Suluk News TV, Christian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton!